Maaf ya Pak Dea, sampai disitu aja Pak Dea Biar kelihatan orangnya juga ya Nah ini bukan sambungan Pak Dea Asli nih Pak Dea Nah ini Pak Man ya Jadi ini Pak Dea ternyata punya kelapa Yang bertongkol dua ya Pak Dea Asli nih Pak Man Nah ini bukan rekayasa ya Jadi ini memang real Pak Dea ini nanam mulai awal Dari nol dari kelapa Biji Pak Dea Terus berapa bulan Keluar tunas Itu berapa bulan Pak Dea Keluar tunasnya Berapa senti keluar Pak Dea Ya Nah ketika keluar satu Tunas itu berapa bulan Pak Dea Tiga bulan keluar tunas Berapa senti 20 senti berarti sekian ya Terus setelah itu Berapa menyusul lagi Berapa Berapa bulan lagi Sehingga Tinggi segini ya Pak Dea Asli nih Pak Dea Ini rencananya memang Mau dibikin ekstrim Atau dibiarkan Lost seperti ini aja Pak Dea Alami aja ya Dilost aja seperti ini ya Paling cuma dipotong sedikit-sedikit gitu ya Ya Pak Dea Kalau umpamanya dibikin ekstrim Takutnya mati Pak Dea Ya ini disimpen nih Pak Dea Ini ada rencana mau dijual gak Pak Dea Ya Bentar ini Koleksi dulu ya Ya ini jadi Pak Man ya Pak Dea Ini memang punya Koleksi yang unik ini Yang antik sekali Menurut saya ini Biasanya kalau kelapa ini Cuma satu Pak Dea Ini ada dua ini Ini Ya mungkin Pak Dea Suatu saat akan dijual Tapi gak tau harganya berapa nanti ya Dan dijual Pak Dea Ya coba kita lihat yang lain Pak Dea Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama Lari Kebun Lancing Oficial Saya siapa-siapa dulu Untuk para senior Dan para-para suhu Paman-paman ku Pencinta bonsai Dimanapun berada Saya doakan Semoga paman-paman ku Sehat selalu Panjang umur Dan selalu lancar Rezekinya Dan usahanya yang Masih sakit Semoga Semuanya normal Oke kali ini Paman ku Saya ada di lokasi Masih tetap di Daerah Banyuwangi Khususnya di Kecamatan Kalipuro Oke hari ini Saya mau Nge-review Beberapa Loka Apa Koleksi daripada Pak Dea Dengan Pak Deno Nah disini Kita langsung aja Tanya-tanya sama Apa Suhu saya ini Senior saya ini Apa aja Ini koleksinya Oke langsung aja Tonton terus videonya Sampai dengan selesai Jangan di skip-skip Dan untuk para Teman-temanku Sahabat-sahabatku Yang baru gabung Di channel ini Terima kasih Sudah Menonton Mengikuti Jangan lupa subscribe Untuk yang baru gabung ya Like, komen, dan share Oke langsung saja Pamanku Kita langsung Lihat koleksinya Pak Denok ya Oke langsung saja Kita ke rumahnya Pak Denok Assalamualaikum 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 Ini orangnya langsung Ini ketemu ini Pak Denok Gimana kabarnya Sehat Oh iya ini Pak Denok Jadi saya ini kan Dapat informasi Dari teman saya Katanya ini Pak Denok Ini banyak koleksi Pun sayanya Pak Denok Jadi saya ini mau tanya-tanya Ini beberapa koleksinya Jenengan Ya Mulai dari awal Sampai punya barang Terus sampai Ini kan saya lihat Ini banyak sekali nih Pak Denok Saya mau tanya-tanya satu-satu Kan saya masih baru ini Pak Denok Jadi belum hafal Nama-namanya Bonsep Oke langsung Pak Denok Ini yang pertama ini apa ini Pak Denok Ini serut Tapi akar Langsung Akar dibalik Akar dibalik ya Pak Denok Jadi Aslinya akarnya atas ini Pak Denok Ini Bawah Ini yang bawah justru ya akarnya Ini yang atas Tapi dibalik Pak Denok Oh ini serut Ini sudah berapa bulan Pak Denok Ini di program ini Pak Denok Kurang lebih 4 tahun Sudah 4 tahun ya Yang bawah ini Pak Denok Sesir Akar juga ini Akar balik Serut juga ini Ini yang bawah Akar bawah Ini yang atas Dibalik Pak Denok Bisa Pak Denok Bisa Pak Denok Pernah nggak Pak Denok Sampai bikin Ini apa Bonsep ini Karena jadi mati Sulit nggak Pak Denok Untuk serut sendiri Pak Denok Terus untuk medianya ini apa Dari Ini dia Tetap Pasir Kali Ya Coba lihat Daerah sana Pak Denok Ini ada Sentigi Pak Denok Sentigi ini Pak Denok Ini sentigi Yang ini Pak Denok Ini mustamnya ya Pak Denok Memang dibikin Kerdil Pak Denok Kecil ya Mame ya Ini ada Kimeng Pak Denok Ini juga Ini serutnya Misang ini Sancang Pak Denok Sudah berapa bulan Misangnya Oh iya Oh iya Badi bisa kesini Badi biar tahu orangnya Seperti apa Sambil ngobrol Pak Denok Nggak apa-apa ya Pak Denok Coba ini Pak Denok Ini Kayaknya master ini Ini programan Sentigi Sentigi Pak Denok Ini dari mana Dapatnya ini Pak Denok Dari Akaran Oh lombok Iya Lombok Satu Dua Tiga Empat Ini dibungkus kenapa Pak Denok Ya karena ini Supaya keluar akar Hmm gitu ya Jadi memang dibungkus Seperti ini Dikasih apa ini Pak Denok Ini pakai moss Moss Oh seperti itu Ini juga Pak Denok Ya itu cangkokan budidaya Oh budidaya Dari Yang ini 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 indukannya ini Pak Denok Oh iya Ini ada yang dicangkok Pak Denok Kalau nyangkok Ginian ini Susah nggak Pak Denok Kalau Sentigi Paling gampang Paling gampang ya Sudah bisa Terus caranya Nyangkok Pak Denok Nyangkok ginian ini Harus dikurangin Daunnya Atau gimana Pak Denok Kalau nyangkok Cuman lainnya Nah Ya Moss Campur tanan Nggak Pak Denok Sedikit Sedikitannya Tapi lebih banyak Moss ya Sistemnya Sistem Cangkok Untong Oh cangkok Untong Seperti ini Ini udah berapa Berapa bulan Setengah bulan Ya Dua mingguan Lebih Ini juga Pak Denok Di bungkus Seperti ini Pak Denok Program Anu Akar Ini buah besar Morbe Ya Pak Denok Oh ini Bongkotnya Ya Pak Denok Oh elegan yang ini Oh dikasih Apa ini Pak D Kelapa ya Sabutnya Kelapa ya Pak D Yang ini sisir Pak D Apa serut Oh serut Punya sisir Juga Pak D Pasong ya Ini Mustamnya Ya Pak D Wah ini Harapika Harapika Wah ini bagus Ini Oh iya Jadi Rencananya Mau dibikin Aleviu Gini Pak D Mame Ini Pak D Ukurannya Oh iya Saya dengar-dengar Ini Pak Den Ini ya Maaf Pak Denok Katanya Pak Denok Ini punya Kelapa Ya Apa namanya Kembar gitu Pak D Ya ada Pak D Ada Oh iya Pak D Mana Pak D Barangnya Pak D Oh iya Kayaknya ini Baru ini Saya dengar ini Pak D Oh iya Memang ada ya Pak D Coba Pak D Di tempat tempat ini Wah ini baru kali ini Ini Pak D Saya dapat Tahu Kalau Kelapa ini Memang bisa Kembali Kembali Seperti ini Pak D Biasanya kan Satu ya Pak D Makan langkah Langkah Ya ini memang Kelapa ini Pak D Kelapa ini Ya udah keluar Apa Mau keluar janur juga Kelapa gading Mulai dari nol Pak D Mulai dari nol Mulai dari nol Mulai dari jumbung Ya Terus Saya akan proses Ya Ini kelihatan kan Maaf ya Pak D Sampai disitu aja Pak D Biar kelihatan orangnya juga Nah ini bukan sambungan Pak D Asli ini Pak D Nah ini Pak Aman ya Jadi ini Pak D Ternyata punya Kelapa Yang bertongkol dua Pak D Asli ini Pak Aman Nah ini bukan rekayasa ya Jadi ini memang real Pak D Nah ini nanem Mulai awal Dari nol Dari kelapa Biji Pak D Terus berapa Bulan Keluar tunas Itu berapa bulan Pak D Keluar tunasnya Berapa senti keluar Pak D Keluar pertama Ya Terus Keluar Ketika keluar Satu tunas Itu berapa bulan Pak D Tiga bulan keluar tunas Berapa senti Dua puluh senti Berarti sekian ya Terus setelah itu Berapa Menyusul lagi Berapa Satu bulan lagi Sehingga Tinggi segini ya Pak D Asli nih Pak D Ini rencananya memang Mau dibikin ekstrim Atau dibiarkan Lost seperti ini aja Pak D Alami aja ya Dilost aja seperti ini ya Paling cuma dipotong Sedikit-sedikit gitu ya Ya Pak D Kalau umpamanya dibikin ekstrim Takutnya mati Pak D Ya Ini disimpen nih Pak D Ini ada rencana Mau dijual gak Pak D Koleksi dulu ya Ya ini jadi Pak Man ya Pak Deno ini Memang punya koleksi yang unik ini Yang antik sekali menurut saya ini Biasanya kalau kelapa ini Cuma satu Pak Deno ya Ini ada dua ini Ini di Ya mungkin Pak D suatu saat akan dijual Tapi gak tau harganya berapa nanti Akan dijual Pak D ya Ya coba kita lihat yang lain Pak D Koneksinya Pak D Oh iya Nah ini Lantana Pak D Lokal Mame ya Pak D ya Sudah keluar mulai Ini karakternya udah bagus ini Pak D Sudah mapan seperti ini ya Tantana kalau orang sini orang Jawa ini Bilangnya kembang pusat Pak D Iya Biasanya untuk apa daunnya ini untuk Ngibu-ngibu Pisang, buah Seperti itu Kalau dulu kan Sekarang sudah ada opat Seperti itu ya Pak D Ini ada asem Pak D Ini habis di pruning Tadi ya Berapa bulan ini Pak D Ini umur Mulai dari Jongkala Iya Satu tahun Satu tahun Biar gak maju Pak D Biar tau Pak D Satu tahun Maaf Terus Dapatnya di Jongkala Pak D Dapatnya Dulu masih Dulu Kali poro aja ya Ini memang seperti ini Ini Pak D Karakternya Ini karakter Alami Tumbuh batu Selolak Ya tumbuh di pinggir On the rock seperti itu Pak D Ya Ini ditambahan Mos seperti itu ya Pak D Lumut Mos juga Jadi ini memang batangnya Dulu awalnya segini atau Memang segini ya Sampai di program ini Berapa bulan Pak D Program ini 7 bulan Sampai sekarang Sudah berapa tahun Disini Pak D Sudah satu tahun Ya Oh gitu Oh gitu Ini Pak D Elegan apa Kimengnya ini Pak D Kimengnya ya Pak D Hampir mirip Pak D Ya Kimeng dengan elegan Ya Berapa bulan ini Pak D Kalau ini aslinya Kimeng Ya Mulai pertama Masalah Saya bikin kerja 10 tahun Oh udah 10 tahun ini Pak D Sampai ukuran ini Pak D Ya Wah ini anus digi Ini Pak D Singapura Singapura Belum pernah berbunga Pak D Belum Udah berapa bulan Budi Gaya Udah berapa bulan Pak D Ini Mulai tumbuh Ya Campur aslinya Tapi jatuh Ya Setengah bulan ini ya Ini anu Murbi Ini yang pasti Yang pertama kali ya Pertama kali Nanem ini Terus ini ada Sancang Pak D Sancang Pak D Yang Sancangnya Ini Sancang Sancang ini Paling Gampang ini Pak D Nanemnya Pak D Setek batang aja Sudah Bisa Tunggu Pak D Ini ada Merton Pak D Satu aja Pak Mertonnya Pak D Cuman satu aja Ini Ada lagi Di situ ya Oh ini kita harus Sini Pak Oh anaknya Oh ini anak Sampai Oh anaknya Merton Oh ini Bagus ini karakternya Ini modelnya Tapi ini koleksi Untuk koleksi sendiri Pak D Tidak dijual Sudah Ya Coba Lagi Ini lo Pak D On the rock On the rock ya Ini pakai Nomor lima Pak D Tapi kawat biasa Kawat biasa ya Cuman gak bisa berkarat Udah berapa bulan yang ini Pak D Kalau itu Tiga tahun ya Ukuran ini Pak D Dari nol Sampai ini Memang sengaja Dibikin kerdil terus Pak D Tidak pernah digerun Pak D Tidak pernah ya Wah ini Yang sulit Yang sulit Ini sulit ini Pak D Wareng Wareng ya Ini daerah sini Di Banyuangi Sulit Pak D Nyarinya Pak D Ini dapat Di sekitaran sini aja Pak D Ini di sekitaran Di sekitaran Di sekitaran Iya Oh Berapa Sudah berapa bulan ini Pak D Sangat cepat sekali Ini batang aslinya Pak D Ini batang asli Ini kenapa dipotong ini Pak D Harusnya kan besar ya Pak D Iya besar Banyak Pagang Kalau wareng sendiri Kalau di setek batang Tidak bisa Pak D Saya tetap Asli belum Belum pernah ya Ada punya berapa Warengnya Pak D Oh punya dua ya Pak D Nah ini wareng ini Pak D Nah ini ternyata Pak D Ini punya dua koleksi Wareng Yang langsung tanam di pot Pak D Memang disengaja dibikin kecil ya Pak D Ini kinkit Nah ini setigit Memang setigitnya paling banyak nih Pak D Ini Di batu karang ya Ini Ya Apa Tinduannya yang tadi Yang di dalam itu Pak D Kinkit juga Pak D Jambu apa ini Pak D Ini jebu mikro Mikro Yang kecil-kecil itu Pak D Oh biji mikro ya Oke Nah ini Pak D Apa ini Pak D Kalau tidak salah Hoki ante ya Hoki ante lokal Hoki ante lokalnya ini ya Ini setek batang Pak D Ternyata bisa ya Pak D Setek batang Berapa minggu ini Pak D Berapa bulan Setengah bulan sudah bisa ya Langsung setek batang itu Tidak dibungkus-bungkus Dibiarin gini hidup Tidak sulit Pak D Mati gitu Untuk medianya Tanah biasa Sama pasir Ini ada buatin Ini udah berbuah Ini buatin ya Ini gak dibongsa D Dibiarin aja ya Alami aja ya Oke Pak D Nah ini ngobrol-ngobrol Disini Pak D Ya ini kan Kalau saya sendiri Ini kan Di dunia Apa Bonsai ya Pak D Aku senjanya Ini baru Pak D Jadi motivasi apa Untuk saya sendiri Sama teman-teman Ya khususnya Pencinta boncay Yang baru Apa istilahnya Pemula Motivasinya apa Pak D Kalau motivasi saya Itu selalu harus Bujanya Jangan sampai merusak Alam kita Ya kan Dulu Kita Tentu Ya Dulu Terus Bujanya ya Contohnya kayak Semakin lama Semakin lama kan habis Habis ya Kita harus Lakin Oh seperti itu Terus Pak Sangat mudah Jadi intinya Kita Berburu di alam Lalu Dari hasilnya itu Nanti di budidaya ya Supaya tidak habis Gitu Pak D Intinya ya Juga Gak merusak alam Juga Seperti itu Pak D Oh iya Pak D Ngobrol-ngobrol Pak D Pak D Pak D Menggeluti Dunia bursa Ini Udah berapa Tahun Saya 85 Saya 79 Udah berapa Sekitar 5 tahun Saya Masih umur 5 tahun Sampai Udah 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 Pernah apa pengalaman apa aja Di saat bulan Pak D Ya pengalamannya paling ketemu binatang buah Seperti pular ya sering ya Pak Dina Pular kalau jengging Oke paman-paman ku Jadi saya sudah ngobrol-ngobrol banyak Sama Pak Dino Dan tadi sudah disampaikan untuk motivasinya Artinya kita harus mencintai Alam, jangan sampai merusak Alam seperti itu Pak Dina ya Dan untuk teman-temanku Dan para sahabatku Khususnya pencintai bonsai Dan para sumber dan senior semuanya Yang mengikuti channel ini Saya ucapkan terima kasih Sudah mensupport Dan mendukung selalu Dan untuk para Teman-temanku yang baru gabung Terima kasih banyak Saya doakan semuanya selalu sehat Panjang umur dan tetap Satu Laungan dalam bonsai Khususnya Pencinta bonsai dimanapun Saya doakan sukses selalu Oke Saya adil untuk videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati